Halo teman-teman, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara menampilkan pengaturan tersembunyi di hape Xiaomi ya. Tepatnya di pengaturan kameranya. Oke, disini saya menggunakan Xiaomi Redmi Note 10 yang warna green. Untuk video unboxingnya kalian bisa cek di deskripsi video ya. Dan di video kali ini kita buka dulu untuk aplikasi kameranya. Nah, ini merupakan aplikasi kamera bawaan dari hape Xiaomi. Oke, tampilannya masih standar. Kemudian jika kita masuk ke menu pengaturan, kita pilih titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian masuk ke menu setelan. Nah, untuk pengaturannya masih gini-gini aja ya. Ini pengaturan bawaan dari kameranya. Nah, disini kita akan menampilkan pengaturan tersembunyi dan tentunya nanti akan banyak sekali fitur di dalamnya. Oke, langsung aja kita ke tutorial selengkapnya. Pertama, kita masuk dulu ke file manager ya. Atau ke pengelola file di hape Xiaomi kalian. Kemudian kita masuk ke file managernya. Dan kita pilih folder DCIM. Oke, kita klik folder DCIM. Kita pilih OK. Kemudian kita buka folder kameranya. Oke, kita klik folder kamera. Folder kamera. Nah, disini silahkan kalian buat folder baru. Oke, kita pilih titik 3 di atas. Disini. Kemudian pilih buat folder baru. Nah, untuk folder barunya silahkan kalian buat tulisan seperti ini ya. Lab atau lab underscore. Kemudian option underscore. Visible ya. Seperti ini. Oke, silahkan kalian buat folder yang tulisannya seperti ini. Oke, jika sudah tinggal kita klik aja OK jika sudah selesai. Sip. Nah, jika sudah berhasil dibuat untuk foldernya. Selanjutnya tinggal kita kembali aja. Kemudian kita masuk ke menu setelan. Oke, kita masuk ke menu setelan. Nah, disini kita masuk ke setelan aplikasi ya. Kita cari pengaturan aplikasi. Nah, yang ini ya. Yang APL. Kita buka. Kemudian kita pilih kelola aplikasi. Selanjutnya kita cari aplikasi kamera ya. Oke, kita cari aplikasi kamera. Kemudian silahkan kalian paksa berhenti ya. Atau dihapus data juga bisa sih. Kita pilih paksa berhenti aja. Kita klik OK. Sip. Jika sudah selanjutnya tinggal kita buka aja aplikasi kameranya ya. Oke, kita clear untuk recent apps-nya. Kemudian kita tinggal buka aplikasi kamera. Oke, disini kita sudah masuk di aplikasi kamera bawaan. Selanjutnya kita pilih titik 3 di pojok kanan atas atau garis 3 di kanan atas. Dan masuk ke menu setelan. Kemudian disini kita geser ke atas. Nah, maka sekarang disini ada pengaturan baru ya. Namanya ini. Fitur eksperimental. Nah, disini pengaturannya lebih banyak yang bisa kalian eksplor sendiri. Seperti ada fitur magic tool. Kemudian ada face detection. Dan juga ada beauty ya. Atau mode beauty seperti itu. Dan masih banyak lagi pengaturannya. Silahkan kalian eksplor sendiri aja. Oke, disini kita contohkan untuk magic tool-nya. Dan face frame-nya kita aktifkan ya. Dan masih banyak lagi. Nah, disini ada juga yang tulisan Cina kalau bisa aktifkan ataupun non-aktifkan. Disini kita non-aktifkan saja untuk yang tulisan Cina-nya ya. Oke, langsung aja kita tes setelah diaktifkan. Fitur ini apakah ada perubahan atau tidak ya. Oke, kita coba foto-foto dulu. Oke, kita nyari objek dulu disini. Misalkan kita foto sebuah pot ya. Seperti biasa kita nyari yang ada aja di studio. Kemudian kita coba ambil gambar ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita coba lagi di angle yang berbeda ya. Dan hasilnya... Jadi seperti ini ya. Oke, dan berikut juga saya tampilkan beberapa hasil jepretan setelah diaktifkan fitur pengaturan tersembunyi di kamera Xiaomi-nya. Jadi menurut kalian gimana untuk hasilnya? Apakah lebih bagus atau malah jadi jelek? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin dicukupkan sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.